Sejumlah anggota geng motor dicinduk aparat kepolisian di Kabupaten Bandung, Jawa Barat usai balapan liar sambil membawa sanjata tajam. Para pembalap liar ini menangis saat dipertemukan dengan orang tua masing-masing. Pemisi jelak presisi Polresta Bandung mengamankan sejumlah remaja yang melakukan balapan liar di beberapa titik seperti Jalan Gading Tutuka dan eksit Gerbang Tol Soroja di kawasan Soreang pada hari Senin. Para pembalap liar tak bisa berkutik saat diadang petugas meski berusaha kabur menghindari kejaran aparat. Seorang pembalap liar sempat terluka karena mengalami kecelakaan saat kabur dikejar petugas. Mereka juga kedapatan membawa senjata tajam yang diduga digunakan saat hendak tawaran dengan kelompok remaja lain. Namun keburu digagakan petugas. Pembalap liar ini merupakan anggota sebuah geng motor yang kerap beresahkan masyarakat. Dari sembilan anggota geng motor, enam diantaranya masih di bawah umur. Polisi menyita motor dan senjata tajam seperti golok dan samurai. Ini berlaku pergiatan patroli dan mendapati balap liar yang dilakukan oleh anak-anak muda. Jadi balap liar di kelompokan Bandung ini kucing-kucingan. Kalau patrolinya jam 7 sampai jam 10, jam 10 bawa balap liar. Di patroli jam 10 sampai jam 12, jam 1 bawa balap liar. Sehingga tim sejala presisi ini patroli sepanjang hari. Setelah diperiksa polisi, pembalap liar remaja dipertemukan dengan orang tuanya. Seolah menyesali perbuatannya yang meresahkan masyarakat, mereka hanya bisa menangis. Di hadapan orang tua, mereka melakukan perjanjian tertulis untuk tidak mengulangi perbuatannya. Setelah diproses, remaja ini dikembalikan kepada orang tuanya. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat.